Namanya Laura, dari SMA 1 Tambun Selatan. Karena tertarik sama mata kuliah-mata kuliah yang ada di elektro, dan juga aku mikirnya elektro yang paling berpengaruh sama perkembangan zaman. Dan juga dari keluarga aku banyak lulusan dari teknik elektro. Kalau aku, dari kelas 11, aku ngikutin bimbel yang emang khusus di bidang masuk PTN. Waktu kelas 12 semester 1, aku les 3 kali seminggu, dan itu habis pulang sekolah. Aku dan teman-teman aku belajar di sana sampai malam, jam 8, atau sampai jam 11 malam. Nah, semester 2, aku udah mulai intensif yang harus les setiap hari kecuali minggu. Aku sama teman-teman aku juga selalu belajar bareng, dan sampai malam jam 11-an, atau lebih. Pokoknya, sampai diusir mas-masnya. Di rumah pun masih belajar lagi sampai jam 2 atau 3-an. Terus besoknya bangun buat les lagi. Pokoknya bener-bener gitu aja sampai UTBK. Aku mulai menjauhkan diri dari sosial media yang gak penting. Aku masang wallpaper yang bisa bikin aku gak buka HP atau sosmed. Aku selalu inget perjuangan orang tua aku, dan untungnya teman-teman aku yang selalu ngajak belajar kalau aku lagi males. Aku kasih screenshot-nya aja ya. Kalau minimalnya aku kurang tahu. Tapi aku suka denger dari teman-teman aku kalau teknik yang dilihat nilai fisika, MTK. Kalau di TPA. Sama nilai kuantitatif kalau di TPS. Tapi aku gak tahu itu real data atau enggak. Wak-wak-wak, takut hoax. Yang pastinya, orang tua yang paling seneng sampai nangis. Dan teman-teman sekolah aku banyak yang gak nyangka. Karena aku orangnya kalau di sekolah bener-bener males plus bandel. Wak-wak-wak. Tapi kalau teman-teman deket aku seneng banget sampai nangis. Karena mereka yang selalu nemenin aku berjuang masuk UI. Untuk adik-adik yang mau masuk elektro, tetap semangat. Jangan menyerah. Jangan terpengaruh sama orang-orang yang suka ngeremehin atau menjatuhkan kalian. Buktiin kalau kalian itu bisa. Dan jangan buang-buang waktu karena setiap waktu yang kalian korbankan untuk dipakai belajar, pasti akan terbayar waktu kalian bisa masuk PTN yang kalian mau. Jangan lupa minta restu ke orang tua dan jangan lupa doa. Oh iya, yang paling penting jangan pelit ilmu. Karena kalau kamu bagi ilmu kamu ke teman kamu, ilmu kamu bukannya berkurang. Tapi malah makin inget dan makin paham sama pelajaran itu. Dan kamu bisa banyak yang doain biar masuk PTN. Itu menurut pengalaman aku sih. Wak-wak-wak. Terima kasih telah menonton.